Hai spot yang bikin akselasi metik kalian tuh ngacir terus ya putus salah satu perangkat yang wajibnya kalian ganti untuk merasakan akselasi lebih oke nampo itu salah satunya adalah versi VT Oke versi VT itu hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi diulisasi yang dimotor projek tuh nyarisnya guys Oke kali ini saya mau ngebahas pot yang bikin akselasi metik kalian tuh ngacir terus spontan terus yahut tugas salah satu perangkat yang wajibnya kalian ganti untuk merasakan akselasi lebih nampol itu salah satunya adalah versi VT Oke Oke versi VT itu ada versi VT racing atau plus versi VT standar pabrikan ada standar bawaan motor itu guys jadi di dunia oprex-oprexivity itu salah satu yang wajib diganti itu versi VT guys ya kenapa juga ganti karena semakin keras versi VT itu semakin nampol akselerasinya gitu guys jadi jika kita cuman ganti roller itu kalau versi VT standar pabrikan itu pastinya kurang yoi gitu guys jadi intinya pas satu ini wajib dibeli bersama dengan operikan dari roller tersebut seandainya pun mungkin tidak diganti mungkin untuk asal itu kurang guys seperti siapa sekarang setelah saya lepas ini kan lusia pasang saat saya membeli roller sub-order 11gram saya ganti nih selesai-selesai mantap banget guys untuk buka gas tiket aja udah yuk ya gitu guys jadi ngomong-ngomong gitu jadi terus eh saya mau oke saat saya ganti roller 11 ground dan tersebut seribu malas RPM CLD itu tospeed tuh meningkat drastis kasus akselasi berat awal tuh nampol nyalip-nyalip mobil tuh yuk pd guys enggak berbeda banget saat menggunakan empat standar itu untuk nyari mobil seperti busu mobil-bustu kurang gede kadang di pertengahan itu tenaga motor tuh lambat naiknya itu guys jadi terus versi VT ini ada berbagai teman-teman merek ya guys ya yang memproduksi baik tempat yang terkenal sampai yang terungkapnya setahu saya versi VT ini tersedia untuk versi VT racing tuh tersedia warna 1000 rrpm 1500 rrpm dan 2000 rrpm kesalah tiga tingkat itu mungkin kalau yang menetap lebih tahu silahkan komen atau mungkin nanti yang 2500-13000 rrpm gitu deh jadi versi VT ini ayo jadi racing jadi racing 1500 rrpm warna kuning bisa kalau untuk yang 1000 rrpm itu warna putih dan untuk yang 2000 rrpm warna merah nanti saya cat jantumkan fotonya yang seribu rrpm cibu rrpm 2000 rrpm merek merek brand lokal yang ada di Indonesia itu seperti cildi tdr kawahara terus banyak lagi lemasin kayaknya terus apalagi ya saya tahu tuh sih tujuh cuan tipe itu terus mungkin ada pokoknya yang memproduksi sewaktu itu banyak banget guys yang sudah terus dari ini juga kalau mau sekalian biar lebih nombor tuh persipir kampas permasalahannya diganti dengan ukuran yang sama atau seribu rrpm atau seribu rrpm gitu guys biar eh hentakkan ke mereka perkapas ganteng itu makin yui waktu itu saya cuman ganti ini sampai Sam versi VT sama orang-orang aja sudah nampang apalagi kalau sudah diganti sama gitu guys oke terus permasalahan permasalahan setelah ganti itu ya sopasti per lebih berat terus di area Fibel tuh ya terjepit banget guys jadi ya kayaknya karena kamu ini udah keras jadi ya kerasnya kekinerja kambas ke perp eh si VT lebih terjepit banget jadi waktu saya ganti tuh di si VB sebagian sisi kiri-kiri kanannya itu seperti tergerus gitu deh tergerus ini dan ini area polik polik ini itu ada berfokus seperti dari ya gerakan dimana si VB naik turun di area polik kan kalau di standarnya kan poli itu Hai besar gini langsung ke belakang tuh turun seperti rantai lah kalau rantai kan ada besar kecil kalau dimetik itu di CVT kan yang ibaratnya yang lagi kita di depannya kecil tuh narah dibelakangnya jadi saat dibutar gas itu kan yang bergerak tuh ya poli depan Indonesia poli rumah luar jadi luar gini jadi bentuknya tuh langsung seperti rantai deh nah posisi poli belakang itu jadi naik jadi naik jadi naik jadi rata kita bisa kita kayak seperti itu jadi ya terus kalau kalian tidak suka dengan versi VT racing kita kalian bisa mengkanibalkan dengan percet lokal atau percet cdu yang saya tahu sih harga dari versi VT cepe cek itu 150 ribuan lah di bahas itu semua itu tergantung dari dimana kalian beli dan domisi di kalian gitu kalau versi VT ini tuh murah-murah yang abis saya berdecil dari sini seharga 45.000 di bukan apa masalahnya tuh bukala pantas shopee itu 45.000 itu ya udah dapet ini guys versi VT punya yoi banget kita 45.000 bisa membuat motor metik Lento nampol ngacir gitu guys terus untuk eh per kampas ganda banyak yang menyarankan yang dunia oprek-oprek metik itu menggunakan per kampas ganda dari bitcarbo katanya kalau bitcarbo tuh lebih keras dibandingkan bit isp atau bit fi itu guys jadi banyak menggunakan per itu daripada racing karena katanya kalau untuk ah motor standar itu ya cukup dengan pecek dan kapit karbo tuh karena ya jadi guys mungkin ukurannya ya seperti seribu RPM nya sih versi VT racing yang kita bisa jadi minusnya menggunakan versi VT racing itu guys di motor standar itu yaitu fiber tuh tergerus dan dia area polido berbekas banget ya kita taulah karet-karet yang terhimpit pasti akan berbekas jadi ada bekas setiap putaran fiber itu ada bentuk-bentuk hitam-hitam gitu seperti karet gitu guys ya semua itu sih tergantung kalian yang mau oprek yang suka oprek-oprek CPT ya kalau si di CPT itu cukup supaya cukup kita oprek area roller ganti roller yang lebih ringan terus ya yang ringan itu untuk mengejar akselerasi dan top speed khusus ketika oprek kita sesuai tuh top speed dapat akselerasi dapat itu kalau sesuatu akan gerung semakin ringan pasti akan semakin gerung di tarian awal itu guys tapi di atasan yuk ini tadi kalau mau cari top speed itu ya makin berat tuh makin tinggi tinggi akselerasinya tapi ya akselerasi lebih remot udah guys mungkin biaya oprek-an nah di mereka lebih yoke lebih gampang guys ya cukup main kirian aja sudah yoke jadi kita bisa mengkerok jelur rumah jelur lor dinaikkan lebih sepertinya dikeroklah mungkin kalau kalian nunggu nama metik tapi saya tahu terus sama di bubuk durata kemiringan sipuli standar yang rekomendasi 13,5 derajat gila guys karena standarnya kalau salah 15 derajat diandalkan bit ya nanti sederhajatan atau 14 derajat itulah tergantung bit yang apa gitu gini ya dengan 30.000 13,5 13,5 derajat itu nafas panjang ya masalah nafas ya kalau untuk di durasi kemiringan itu terus kau tak salah untuk untuk jeruk lor itu sepertinya ke top speed yang gak salah ya top speednya salah yang juga lu amba dirubah jelur apa jelur lornya itu dengan operasi buat gitu ya kalau kalian suka jujik bejakan bisa lah waktu itu saya mengulangkan operasi seperti itu aja HP ini ya untuk menyerup-nyerup si vario 125 ya pd utamanya m3 masih pd-pd aja tetap enek belum pernah ya waktu itu pernah kejar sama vario 125 ya ya bisa-bisa nyalip dan bisa meninggalkan dan Yeso pasti karena operasi itu ya ada minusnya biasanya itu siang minusnya ya cuman ya 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 Hai apa yang dipuluh itu ada berbekas sama di Vibra itu ada seperti tergerus gitu ya wajar lah mungkin karena si Vibra itu terjepit Oh si persi bitnya Oke mungkin dalam video ini sampai disini sekitar seputar operasi metik dengan pergantian CVT itu guys yang saya lakukan ya biasanya mungkin ini bisa berapa bagi kalian yang mau mengganti persiwiti saya rekomendasikan sih kalian menggunakan persiwiti CLD guys karena jauh itu walaupun sebut Mardes RPL itu enggak sekeras punya si td racing setahu saya kata banyak yang sama ngobrektur saya tanya persiwiti yang yuk itu apa gitu banyak merekomendasikan tuh menggunakan CLD jali katanya persiwitnya lebih humanis gitu suatu syaratnya si bermaksud masyarakat itu enggak keras-keras banget tapi untuk motor standar tuh yuk gila kita jadi mungkin CLD racing jadi rekomendasi bagi kalian yang lebih murah juga guys ya kalau masalah selesai jelasin Rp45.000 si TDR itu sekitar 85.000an kita guys kalau masalah mungkin bisa kalian cek di setelah online shop Oke mungkin video ini saya disini jika kalian suka beda-beda nyalakan tidak share komen dan support saya jadi lebih berkambang lagi dan bantu saya untuk mencapai 100.000 subscriber guys ya oke makin tanpa kalian saya tidak apa-apa dan tanpa kalian juga saya tidak akan berkembang Oke see you next time bye-bye terima kasih sudah mencoba saya sama ini dan sampai jumpa di next video bye-bye bye-bye jumpa ya